Setelah diketahui menjalin kasih dengan penyanyi bersuara merdu Glenn Fredly beberapa waktu lalu, kemarin aura kasih justru mengakui jika dirinya kini sudah tidak lagi bersama dengan pelantun lagu terserah tersebut. Meski tidak menampik jika dirinya masih merasa sedih atas perpisahan tersebut, namun ia pun mencoba tegar dan mengalihkan perhatiannya dengan melakukan kegiatan yang positif, seperti menyibukkan diri bekerja. Tapi aku bilang kalau kesedihan bisa dilawan, bisa ditutupin dengan sesuatu yang positif, nanti datang dari diri sendiri kan malah jadi bukan berarti gue galau tapi gue happy gak gitu lah, itu gak manusiawi menurut aku, orang sedih ya pasti manusiawi. Positifnya kerja kalau aku kerja, melakukan hal yang menyenangkan. Tidak ada kejelasan sejak kapan hubungan keduanya berakhir, namun dalam akun Instagram miliknya aura juga beberapa kali terlihat mengungkapkan kegalauannya lewat postingan quotes-quotes di akunnya. Namun saat dikonfirmasi, aura membantah jika postingannya tersebut merupakan bentuk kegalauannya pasca putus dari Glenn. Jujur kalau aku pribadi dari dulu ya, mau ada apa, ada masalah apa gitu. Aku larinya ke siapa lagi kalau mau ke Tuhan dong. Cuma satu-satunya tempat curhat yang istilahnya yang direct dan gak akan nyebar kemana-mana gitu loh. Istilahnya yaudah antara aku sama Tuhan aja. Lebih baik doa dan melakukan hal yang positif, dan nanti juga muncul inner peace gitu. Jadi bukan, oh lu ini udah sendiri bahagia, gak gitu. Tapi, apa namanya, sendirian, tapi masih tetap peace ya. Kan yang penting itu. Kini aura pun hanya bisa memasrahkan segala permasalahannya kepada sang ilahi, dan memilih menghibur diri dengan pergi berlibur. Aku pribadi lebih dari dulu ya, lebih memasrahkan semua sama Tuhan gitu ya. Maksudnya mau ngasih jalan seperti apa, ya aku tetap jalanin aja. Aku kan hanya manusia biasa, tapi ya gak lebih kurang dan lebihnya gitu loh. Jadi ya lebih pasrah aja kalau aku. Aku dedunya gak pernah target kok. Gue harus punya pacar ini nikah umur sekian, aku lebih pas. Kemarin ya lumayan liburan ya ke mantai gitu. Aku memang suka banget sama pantai. Jadi kalau memang lagi bosan, lagi jenuh, lagi gak jelas gitu kan. Lagi stuck itu biasa aku larinya ke alam. Ke di Bali, di Bali aja. Berkaca dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, lalu tipe pria seperti apa yang dicari oleh aura dalam mencari pengganti seorang Glenn Fredly? Aku gak yang tipikal orang yang, gue harus punya pacar begini gitu. Di luar orang setuju dan tidak setuju gitu. Tapi yang penting kan kemistrinya dapat nyambung gitu kan. Sama ya, sama-sama percaya adanya Tuhan lah. Udah yang penting kan itu biar kalau ada masalah apa-apa kan bisa diselesaikannya dengan baik secara dewasa gitu. Jadi aku gak perlu yang harus seperti apa. Dari dulu gak kayak gitu ya, jalan aja gitu. Terima kasih.